Intro Halo Sobat Trader sekalian, bersama dengan saya Lin Dusang kita akan mempelajari mengenai kombinasi standar deviasi dan bollinger dalam melakukan trading hal yang pertama kita akan pelajari dahulu mengenai penggunaan standar deviasi standar deviasi dipakai untuk mengukur kuat atau tidaknya fluktuasi dari pergerakan harga jika kita lihat pada contoh gambar ini ketika standar deviasi terus mengalami kenaikan di saat harga sedang mengalami penurunan maka semakin naik standar deviasi harga semakin kuat untuk turun sedangkan di saat situasi harga sedang terlihat naik dan standar deviasinya juga terlihat semakin naik maka pergerakan harga tersebut akan semakin kuat untuk naik kita akan lihat contoh pada gambar ini ketika standar deviasi terlihat naik dan harga terlihat bergerak naik ditambah lagi Bollinger Band yang putih ini adalah Bollinger Band 5 dan yang biru adalah Bollinger 20 ketika Bollinger 5 dan Bollinger 20 keduanya sama-sama terbuka di saat harga bergerak naik dan di saat standar deviasi juga naik maka harga akan meneruskan kenaikannya di sini kita lihat harga bergerak 106 poin kenaikan harganya bergerak 106 poin kita lihat pada contoh gambar kedua ketika standar deviasi mengalami kenaikan harga terlihat bergerak turun dan Bollinger, baik Bollinger 5 maupun Bollinger 20 terbuka sehingga harga terus bergerak turun ditambah lagi Bollinger 5 yang sama dengan moving average 5 telah memotong Bollinger tengah 20 yang sama dengan moving average 20 maka harga kuat bergerak turun harga bergerak turun sebesar 76 poin contoh yang ketiga standar deviasi juga mengalami kenaikan diikuti oleh pergerakan harga yang naik di saat Bollinger Band juga terbuka baik itu Bollinger Band 5 maupun Bollinger Band 20 sehingga harga kuat untuk bergerak naik harga terlihat bergerak naik sebesar 60 poin mari kita pelajari bersama berdasarkan MetaTrader berdasarkan MetaTrader kita akan lihat contohnya pada USDJPY terlihat di sini standar deviasi mulai mengalami kenaikan di saat standar deviasi naik posisi grafik ini adalah pada posisi di mana MA 5 Bollinger tengah 5 sudah memotong dan ada di atas Bollinger tengah 20 dan posisi Bollinger 5 dalam keadaan terbuka sehingga harga diprediksi bergerak terus untuk naik dilihat dari USDJPY standar deviasinya masih terus naik dan terlihat Bollinger 5 dan 20 juga masih terus dalam posisi terbuka maka diprediksi harga akan meneruskan kenaikannya paling tidak menuju level 109.91 untuk EURUSD kita lihat bahwa standar deviasi mengalami kenaikan diikuti dengan Bollinger 5 dan 20 telah terbuka dan harga bergerak naik maka diprediksi harga EURUSD akan terus mengalami kenaikan dan harga benar-benar mengalami kenaikan kita bisa ukur berapa poin 166 poin kira-kira dia bergerak naik untuk saat ini pergerakan EURUSD tidak terlihat arah trendnya berdasarkan standar deviasi karena saat ini standar deviasi lemah kita akan coba lihat mata uang apa yang standar deviasinya mulai naik kita dapat lihat bahwa standar deviasi pada GBPUSD kita bisa melihat pergerakan harga saat ini standar deviasi terlihat naik Bollinger 5 dan 20 juga terlihat naik harga diprediksi akan terus naik menuju level 1.3318 kita juga dapat melihat pergerakan pada USDJPY standar deviasi sedang mengalami kenaikan pada time frame H4 ini dan Bollinger 5 dan 20 juga dalam kondisi terbuka maka prediksinya dia akan terus mengalami kenaikan yang terdekat adalah menuju 109.93 kita dapat lihat juga untuk USDCHF bahwa saat ini terlihat standar deviasi sedang mengalami kenaikan diikuti dengan Bollinger 5 dan 20 juga sedang mengalami kenaikan maka diprediksi USDCHF akan mengalami kenaikan untuk Euro USD tidak ada terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!